Halo, pemirsa kembali lagi bersama saya Zoda di Rza Chanel. Chanel ini saya akan berdangging atau bersarita, donggan apa saya, yak jenggan lama-lama, sebelum bersarita yak subscribe dulu Chanel, ya supaya semen get bikin kontennya terima kasih. Halo anak-anak, kembali lagi di Rza Chanel. Gimana anak-anak kemarin ceritanya seru tidak? Mudah-mudahan seru ya, dan jadikan setiap cerita dan dongang pembelajaran bagi kita semua. Nah, sekarang saya akan bercerita lagi sobat, mau tew ceritanya yuk kita simak ceritanya. Pagi yang cerah, beberapa kelinci berlarian, asyik bermain petak umpet, salah satu dari mereka, bersembunyi di balik pagar kebun. Saat bersembunyi, adik kelinci tergiur dengan wortel segar yang ada. Di hadapannya, ternyata di balik pagar itu ada kebun wortel. Karena perut yang sudah lapar, kelinci mengambil satu wortel dan memakannya dengan lahap. Keras krius, suaranya terdengar oleh seekor anjing yang sedang menjaga kebun itu, sambil mengendap-endap ke sumber suara. Saat itu kakak kelinci sedang mencari adik kelinci. Dengan cepat anjing menggonggong memergokinya, adik kelinci yang sedang asyik bersembunyi dan makan wortel itu, terkejut langsung lari terbirit-birit. Belum jauh berlari, kakak kelinci menghentikan adik kelinci dan bertanya kenapa kamu bersembunyi di kebun dan memakan, yang bukan milikmu. Aku lapar dan tidak tahu kalau mengambil wortel itu tidak boleh. Jawabnya sambil mengatur nafas. Ayo kita kembali ke kebun sekarang untuk meminta maaf. Ajaknya sambil menarik tangan, sementara adik kelinci masih ketakutan. Sesampainya di kebun dan menemui anjing tersebut, kakak kelinci memberanikan diri tuan anjing. Kami datang kemari untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Maafkan adik saya. Iya tuan. Maafkan saya telah memakan wortel tanpa izin, kata adik kelinci. Anjing menyambut dengan baik keberanian mereka. Bailah. Tapi ada syaratnya, kamu harus merapikan kebun wortelnya dan membantuku menyirami tanaman wortel setiap pagi. Kakak kelinci langsung membantu adik kelinci merapikan kebun yang telah rusak dan berjanji tiap pagi datang untuk membantu menyirami tanaman wortel dan membantu anjing untuk menjaga kebunnya. Kini mereka bersahabat baik.